Pengawasan oleh tim Balai Besar Pombanda Aceh kali ini dilakukan di gudang distributor pangan, baik untuk minimarket, Indomaret, dan lainnya di seluruh Aceh. Di gudang tersebut, petugas tidak menemukan makanan yang sudah kandar luar rasa di gudang, maupun makanan dan minuman tanpa izin edar. Hanya saja petugas meminta kepada pengelola untuk lebih merhatikan tata letak barang di dalam gudang, seperti makanan dan minuman yang harus disimpan dalam freezer maupun pendingin, tidak boleh digabungkan dan disimpan dengan makanan lain di tempat terbuka. Memang karena didistribusi ini kan prosesnya barang baru datang ya, barang baru semua, jadi relatiflah semua produknya adalah yang bagus. Tapi memang kita ketemukan juga ini belakang ada produk BS istilahnya, untuk produk-produk yang cacat dari expired memang sudah dipisahkan oleh mereka sesuai prosedurnya. Petugas Balai Besar Pombanda Aceh selama Ramadan juga terus melakukan pengawasan dan uji sampel untuk takjil di seluruh Aceh. Saat ini di Banda Aceh dan Aceh Besar, petugas belum menemukan penganan yang mengandung borak maupun formalin yang dijual.